Hai Assalamualaikum, di video kali ini saya akan mengolah tempe menjadi masakan yang enak Ini menu anak kos banget loh Daripada berlama-lama, yuk simak resepnya dan kita masak sama-sama Disini saya sudah siapkan 450 gram tempe Disini saya menggunakan tempe yang daun ya supaya rasanya tuh lebih enak Kemudian tempenya ini bakal saya potong seperti batang kore api Tapi bentuknya itu lebih tebal ya karena saya pengen bikin yang rada basahnya Kalau teman-teman mau yang kering bisa ya bisa banget Tapi irisnya itu tipis-tipis atau kecil-kecil Kalau tempenya udah selesai dipotong-potong Langkah selanjutnya disini saya panaskan secukupnya minyak goreng Kalau misalnya minyaknya udah panas bisa dimasukkan tempenya ya Goreng tempe hingga matang dan berubah warna serta sedikit kering Nah kalau sudah berubah warna seperti ini kulitnya juga sudah sedikit kering Bisa diangkat lalu ditiriskan Lakukan hingga semua tempe tergoreng habis Sambil menggoreng tempe yuk kita siapkan bumbu-bumbunya Disini saya sudah siapkan 5 siung bawang putih Untuk bawang putihnya ini diiris tipis-tipis Kemudian disini saya sudah siapkan 7-8 siung bawang merah Untuk bawang merahnya ini sama ya diiris tipis-tipis juga Lanjut disini saya siapkan 4 buah cabai merah keriting Untuk banyaknya ini disesuaikan saja ya Jika suka pedas bisa ditambahkan lagi Atau juga bisa ditambahkan dengan cabai rawit Kemudian geprek 1 ruas jari lengkuas Dan secukupnya jahe Disini jahenya nggak terlalu banyak ya Dan jahenya ini juga digeprek sama seperti lengkuas Bahan selanjutnya disini saya siapkan 6 lembar daun jeruk Untuk daun jeruknya ini sebelumnya saya sobekin seperti ini ya Batang tengahnya itu saya buang Supaya bau dan rasanya itu lebih harum Kemudian tak lupa saya tambahkan dengan 3 lembar daun salam Yang udah burik Kalau tempenya udah selesai digoreng Bumbu-bumbunya pun sudah selesai Ready semuanya Langkah selanjutnya disini saya kurangi minyaknya Kemudian saya tumis semua bahan-bahan yang udah diiris Dan disiapkan tadi Tumis semua bumbu ini sampai benar-benar harum Layu dan matang ya Harus benar-benar matang Supaya nanti rasanya tidak langung Kalau udah layu dan matang seperti ini Bisa dimasukkan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu ayam Satu sendok makan gula merah yang udah disisir-sisir seperti ini Kemudian masukkan 2 sendok makan kecap manis Untuk banyaknya ini disesuaikan aja ya Kalau misalnya suka manis bisa ditambahkan lagi Bahan selanjutnya disini saya masukkan larutan air asam jawa Air asam jawanya ini jangan terlalu banyak ya Kalau misalnya terlalu banyak nanti rasanya bakal asam banget Kemudian semua bahan-bahan yang ada di penggorengan ini diaduk merata sampai semuanya larut Dan kuahnya atau kecapnya ini berubah menjadi kental atau menjadi karamel Kalau kuah atau kecapnya udah kental dan mengkaramel seperti ini Bisa dimasukkan tempe yang udah digoreng tadi Kemudian aduk merata tapi cepat ya Supaya bumbunya itu tidak menggumpal Jika semua bumbu udah merata ke tempenya Berarti tempe Eh salah Orek tempe maksudnya Udah selesai disajikan ya Ini tuh enak banget Makanya pake nasi hangat Apalagi nasi uduk ataupun nasi kuning Masya Allah enak banget Untuk temen-temen yang tertarik dan penasaran gimana rasanya Yuk cobain resep ini ya Sebelum nyobain resepnya Jangan lupa dukung channel ini ya Dengan cara di subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya Dan tekan tombol lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Terima kasih Sampai disini dulu video kali ini Semoga video kali ini bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya